Baik, lelah jalan-jalan kita ke kulineran. Karena ada sebuah warung makan di Boya Lali yang menyajikan menu mie ayam unik yakni mie ayam bakar. Karena aroma daun pisang dan juga suasana pinggir sawah menambah kenikmatan mie ayam bakar ini. Wah, biasanya kan yang berkuah begitu ya, tapi kalau dibakar bagaimana ya? Unik nih sepertinya. Nah, masih seputar kuliner unik pemirsa di Banjarnegara Jawa Tengah, ada seorang wanita yang berhasil mengolah daun kelor menjadi cembilan yang renyah dan juga lesat. Anak kosan, mahasiswa atau siapapun yang lagi countdown menuju gajian, harap calm down. Ada mie ayam dibungkus daun yang bisa jadi inspirasi asupan melangsahir bulan kalian biar tetap menghibur di lidah. Ini dia warung funky tempat makan yang lagi jadi omongan di desa jembungan kecamatan Ban Yudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Warung ini menjadi omongan bukan karena yang masak mie seperti personil band ya. Melainkan karena hidangan spesial mereka yaitu mie ayam bakar. Di awal penyajian mie-nya nampak biasa, tapi mulai terasa berbeda saat mie yang tadi direbus mulai dibakar dengan daun pisang lengkap dengan topping ayam dan sayur di dalamnya. Dari penampilannya ya udah unik banget. Nah, dan pas udah dihidangkan gini tuh cita rasanya tuh beda gitu loh. Ada kayak efek rasa smoky-smoky dari daun pisangnya tuh nyampur sama bumbunya. Selain mie ayam bakar, disini juga menyediakan menu mie pelangi yang berbahan dasar alami. Cukup bayar 10 ribu rupiah untuk menu ini. Masih sekitar kuliner yang menggunakan daun? Dunia kuliner memang tidak selebar daun kelor. Semua bisa dijadikan bahan baku untuk berinovasi termasuk daun kelor itu sendiri. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, Sri Watini membuat egg roll yang dipadukan dengan daun kaya manfaat ini. Bahan pembuatannya sama kalau kita membuat egg roll biasa. Namun yang mencampurkan daun kelor ya sudah di blender ke adonan egg roll. Di masa pandemi ini banyak sekali yang membutuhkan untuk imun tubuh. Jadi saya kasih variasi daun kelor. Sri Watini mengaku bisa memproduksi egg roll daun kelor 15 hingga 30 kg dalam sehari. Selain di Banjarnegara, egg roll daun kelor ini sudah merambah keluar daerah seperti Wonosobo dan Purbalinga. Harga egg roll daun kelor kemasan 125 gram dibantrol dengan harga 20 ribu rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia